Selamat menikmati. Salah satu karyanya adalah Letombale. Di awal cerita terdapat lima laki-laki dewasa yang berkumpul bersama setiap satu bulannya untuk berbincang-bincang dan saling mendengarkan cerita. Salah satu di antaranya bernama Joseph de Barton. Ia memiliki kemampuan bercerita dengan cara fantastis dan penuh dengan gaya. Ia pun mulai bercerita apa yang terjadi padanya beberapa waktu yang lalu. Joseph merupakan seorang yang suka berjalan-jalan, mengelilingi kota Paris, melihat-lihat toko barang antik, menonton pertunjukan, serta memerhatikan semua yang terjadi di depan matanya. Saat pertengahan bulan September, dengan matahari yang indah dan udara yang hangat, ia menyalakan cerutu dan pergi berjalan-jalan tanpa tujuan. Seketika muncul ide di benaknya untuk mengunjungi sebuah pemakaman di Montmartre. Ia sangat menyukai pemakaman, karena membuatnya tenang sekaligus membuatnya sedih. Dengan suasana musim gugur, udara lembab dengan bau-bauan daun mati, perasaan kesepian dan kematian, ia terus berjalan dengan langkah-langkah kecil di makam tersebut. Ia pun berhenti di sebuah makam milik seseorang yang mungkin adalah orang dekatnya, dan meletakkan bunga di situ. Saat ndak berajak, ia melihat seorang wanita dengan pakaian dan topi serba hitam, dalam tuka yang mendalam, dan berlutut di makam dekatnya. Rambutnya pirang dan cantik, dan tampak diterangi oleh cahaya hari itu. Wanita itu nampak menangis terseduh-seduh, lemas dan bersandar pada makam suami yang ada di dekatnya. Joseph pun mendekatinya dan segera menolongnya. Ia mengantarkan wanita itu hingga ke rumahnya. Namun, setelah sampai di rumah wanita itu, Joseph diminta untuk tinggal sebentar, supaya wanita itu bisa memberinya rasa terima kasih. Hingga suatu hari, mereka pun jatuh cinta dan mencari hubungan selama kurang lebih tiga minggu. Namun, Joseph harus pergi, dengan dalit harus melakukan perjalanan yang penting. Ia pun berpisah dengan wanita itu. Hingga suatu hari, Joseph merasa rindu dan ingin berkunjung ke pemakaman Bomart lagi, dengan harapan ia bisa menemukan wanita itu lagi di sana. Setelah lama berjalan, ia tak menemukan wanita itu. Pun dengan makam suaminya, tak ditemukan bunga maupun tanda kunjungan apapun. Ketika Joseph melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan bersama. Dan ia mengenali bahwa perempuan itu adalah wanita yang pernah ia kenal, yang berjalan serta berlagak sama seperti saat dulu ia bertemu dengannya. Namun, kali ini dengan lelaki yang berbeda. Joseph melihat dengan sangat terkejut, memikirkan apa yang barusan ia lihat. Siapa sebenarnya wanita itu? Apakah ia seorang wanita biasa? Seorang prostitusi yang berniat mengumpulkan mangsa pada laki-laki yang sedih di pemakaman? Apakah hanya ada satu wanita yang seperti dia? Atau ada banyak? Apakah itu sebuah profesi? Dan satu hal yang paling ia tanyakan hari itu adalah, janda milik siapakah dia sebenarnya pada hari itu? Kisah Joseph de Bauton dalam cerita pendek, Le Tombeil, mengangkat sebuah cerita yang penuh dengan pertanyaan hidup. Mopasson dengan gayanya menuliskan sebuah latar dengan naturalis, dengan bumbu-bungu melankolis yang menyedihkan. Dengan cerita tersebut, Mopasson mencoba mengangkat tentang mortalitas kehidupan, atau sebuah kodrat bahwa setiap manusia pada akhirnya harus meninggal dunia. Juga tentang pengkhianatan cinta, serta bagaimana seseorang dengan mudahnya jatuh cinta dengan orang asing, yang pada akhirnya berakhir dengan buruk. Pandangan tentang kematian, ironi, dan sinisme juga tertuang jelas dalam Le Tombeil. Joseph de Bauton merepresentasikan pemikiran naturalis Mopasson, seorang yang sangat pesimis. Baginya, dunia penuh dengan kekuatan yang sulit untuk dipahami. Agama serta persahabatan hanyalah tipuan belaka. Manusia pun yang anggap tidak lebih tinggi derajatnya dari makhluk-makhluk lain. Dan manusia adalah makhluk yang selalu hidup dalam kesepian. Terima kasih. selamat menikmati